Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, teman-teman pencintai kebaikan Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya teman-teman Amin Di video kali ini kami ingin mengajak teman-teman sekalian Untuk jalan-jalan ke kebun yang sangat nyaman Untuk jadi tempat liburan keluarga Nama kebunnya itu adalah Warso Farm teman-teman Kenapa namanya Warso Farm teman-teman? Karena pendirinya adalah Bapak Warso Yang memiliki niat baik untuk menyedekahkan oksigen untuk dunia ini Lokasinya di Cijeruk Bogor Berawal dari hobi dan kesukaan Pak Warso makan durian Maka dia berkebun di tempat ini teman-teman Dengan luas lahan sekitar 23 hektare Pak Warso menanam banyak jenis durian teman-teman Lokasi ini awalnya hanya kebun durian teman-teman Namun seiring berjalannya waktu Ditambahlah fasilitas berupa restoran Balai-balai, musola, toilet yang bersih Playing ground untuk anak-anak Sehingga nyaman untuk berlibur di tempat ini Untuk lahan parkirnya sangat luas teman-teman Tidak hanya disini Tapi diseberang jalan Di lokasi ini pun ada lahan parkir Serta penjualan bibit durian Di tempat ini Banyak tulisan-tulisan yang penuh makna teman-teman Yang bisa kita ambil hikmahnya Mari teman-teman Let's go Kita mulai jalan-jalan di kebun durian Dan kebun buah naga Oh iya Untuk tiket masuknya gratis ya Alias tidak bayar Dikarenakan Pak Warso memiliki niat baik Untuk menjadikan ini kebun yang nyaman Dan menyumbangkan oksigen untuk kehidupan ini Panen durian di lokasi ini pertama kali Terjadi pada tahun 1995 teman-teman Cukup lama ya Saat kami jalan-jalan disini Udara sangat sejid teman-teman Menihat pohon-pohon hijau Dan suasana yang nyaman Membuat kami betah berada disini Saat kami ada di lokasi Kami menemukan ada 5 varian durian teman-teman Ada durian D24 Atau durian Sultan ini teman-teman Dan ada durian bawor Ada durian matahari Ada durian montong Dan juga ada durian usanking teman-teman Ini jenis durian D24 teman-teman Atau Sultan Harga jualnya Rp150.000 per kilogram Nah kalau ini adalah aula Yang ada di dalam kebun teman-teman Untuk menjual buah-buahan Hasil panen Ataupun untuk acara Bila pengunjung ada yang menyewanya Mari teman-teman Kita lanjut ke pohon durian lain teman-teman Ini adalah durian jenis bawor teman-teman Harga Rp200.000 per kilogram Kebun ini pun menjual bibit durian bawor teman-teman Setinggi 1 meter Dan harga Rp450.000 Ini adalah taman bermain untuk anak-anak teman-teman Seru ya Ini ada kolam ikannya Dan ini bibit Burian bawor teman-teman Selanjutnya Kita akan menuju kebun buah naga teman-teman Dari sini sudah terlihat ya Teman dengan gunung Manak alamnya Begitu indahnya Masya Allah Disinilah kebun buah naga teman-teman Alhamdulillah Saya akhirnya bisa melihat langsung Pohon buah naganya teman-teman Tempat yang sangat luas Tubuh begitu banyak Pohon buah naga Kami sangat senang Ada di kebun ini teman-teman Masya Allah Subhanallah Ya ini saatnya saya melangkakan kaki Menuju pohon buah naga terdekat Untuk menyentuh buah naga secara langsung Dan pohonnya teman-teman Waduh seru banget ya Alhamdulillah Oh iya teman-teman Kalau teman-teman ingin berkunjung ke kebun buah naga ini Pada hari Sabtu dan Minggu ya Selain buah durian dan buah naga teman-teman Ada juga buah jambunya teman-teman Udah motong nih guys Kita pegang ya Beli buah naga yang suri depannya Teman-teman Kami beli 2 kilo untuk oleh-oleh 1 kilonya 20 ribu rupiah saja Ini pohon durian matahari teman-teman Katanya sih rasa durian matahari ini Manis pahit teman-teman Harganya 75 ribu per kilo Disinilah tempat kita bisa membeli Buah duriannya teman-teman Sekaligus menikmati Buah durian tersebut Harga durian lokal 60 ribu per kilo Durian montong 90 ribu per kilo Dan durian musangking 275 ribu 1 kilogramnya Kira-kira teman mau nyoba yang mana nih duriannya Silahkan dipilih seselera teman-teman sekalian Alhamdulillah Untuk kali ini kami mencoba durian montong teman-teman Yang harganya 90 ribu per kilo Setelah ditimbang Ternyata berat buah yang kami beli Itu adalah 4,7 kilogram teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Kita belah duriannya teman-teman Wah subhanallah Ini montong terakhir Alhamdulillah Sejati Alhamdulillah Alhamdulillah Wa syukurillah Saking enaknya makan durian montong Sampai mata saya terpejam teman-teman Kami menikmati durian montong ini berempat teman-teman Dengan rasa yang puas Dan bersyukur kepada Allah Begitu enaknya Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini Bagaimana nih menurut teman-teman Apakah mau mencoba Makan buah durian Di kebun warso Kalau memang mencoba Silahkan datang ke sini Pasti teman-teman tidak menyesal Dan rasa duriannya enak Suasananya juga nyaman teman-teman Disini ada pula tulisan yang begitu unik teman-teman We are not old We are a psycho teenager Menurut teman-teman apa maksudnya ya? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya Demikian saja sharing dari kami Mohon maaf bila ada kekurangan Saya Anif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.